selamat menikmati digaduh dibuat makan dengan nasi putih hangat sama sambal ya ikuti prosesnya ya bunda bunda dan sahabatku semua yang belum subscribe, subscribe dulu ya terima kasih untuk membuat udang goreng tepung ini aku punya udang setengah kilo ya bunda nanti aku bersihkan dulu kita ambil kepala dan kulitnya ya dan jadi dengan cara menggunting di atas seperti ini nanti kita belah seperti ini langsung kulitnya akan terkelupas ya jadi kita sisakan ekornya saja untuk mengupas udangnya seperti ini dan mudah sekali di video ku selanjutnya eh sebelumnya juga ada ya aku tutorial cara mengupas dan membersihkan udang ini aku lanjutkan untuk mengupas udangnya sampai semuanya selesai ya bunda jadi ini dari atas kita gunting kulitnya ya kulit udangnya dari atas kita gunting seperti ini nanti tinggal kita buka seperti ini bisa nanti kita sisakan ekornya saja jadi buat penampilannya juga bagus nanti kalau dihidangkan ini tinggal satu ini udangnya besar-besar jadi enak untuk di bikin udang goreng tepung setelah ini udangnya selesai kita kupas semuanya nanti kita belah tengahnya ya bunda jadi nanti setelah di belah tengahnya dia akan apa kelihatan besar karena mekar gitu ya ini aku ini sudah selesai ini aku belah dulu udangnya tengahnya ya jadi kita belah di tengah ini dia akan mekar gitu ya udangnya nanti kalau di goreng juga bagus dan bumbunya juga bisa meresap karena ada belah tengahnya ini jadi bumbunya bisa meresap juga ini kita selesaikan sampai selesai bunda ya kemudian nanti aku kasih jeruk nipis jadi untuk menghilangkan untuk menghilangkan bau amisnya aku pakai jeruk nipis ini kita kasih jeruk nipis dulu kemudian aku siapkan ini bumbunya bawang putih kemudian ketumbar sama ini apa merica ya kemudian garam aku aku ini sekalian aku apa haluskan sekalian ya ini aku haluskan bawang putih merica ketumbar garam sekalian dihaluskan nanti untuk bumbu-bumbu ini bumbu-bumbu udangnya ya biar udangnya meresap kita nanti sisikan di lemari es kira-kira 15 menit atau setengah jam ya kalau mau lebih lama jadi ini sudah selesai bumbunya sudah halus ya kita masukkan ke udang yang sudah kita bersihkan tadi kemudian ini kita aduk-aduk ya bunda setelah kita aduk-aduk nanti kita simpan di lemari es dulu 15 menit atau 30 menit ini kita aduk-aduk seperti ini nanti dia akan tercampur bumbunya dan akan meresap ya bunda nanti tinggal kita ngasih goreng ya kemudian setelah itu kita siapkan untuk tepungnya ya bunda ini aku kasih telur dulu ya jadi lupa belum dikasih telur kasih telur dulu tapi aku ambil putihnya saja jadi kuningnya nggak usah kita ambil putih telurnya aja ya bunda ini jadi kuning telurnya aku sisakan kita ambil putih telurnya saja seperti ini nanti kita aduk-aduk lagi ya bunda tadi kelupaan malah telurnya belum dimasukkan ini kita aduk-aduk lagi setelah itu nanti kita diamkan di lemari es ini sudah tercampur semuanya ya bunda untuk telurnya kemudian kita setiapkan tepung gandumnya aku pakai 6 sendok kemudian tepung maizena-nya aku pakai 3 sendok ya bunda tepung gandumnya 6 maizena-nya 3 sendok maizena-nya kemudian ini aku kasih apa garam kemudian kaldu bubuk aku aduk seperti ini jadi hanya garam sama kaldu bubuk ya karena bumbu yang tadi sudah langsung masuk ke udangnya ya jadi ini untuk menggorengnya nanti ini aku sudah setengah jam ini kita campur udangnya satu-satu ya bunda ke tepung yang sudah kita siapkan tadi ini kita aduk-aduk seperti ini kita campur satu-satu udangnya jadi keseluruhan mengenai tepungnya ya bunda seperti ini ya nanti setelah itu bisa kita goreng kita goreng agak kuningan gitu sudah ya sudah cukup gak usah sampai coklat banget ini karena udangnya akan cepat matang ya bunda terima kasih ya sudah menonton video kami jangan lupa yang belum subscribe subscribe-subscribe dulu dan like juga dan share juga terima kasih ini aku lanjutkan untuk menggorengnya ya setelah minyaknya panas ini aku goreng satu-satu jadi menggorengnya gak usah banyak-banyak dulu bunda soalnya nanti kan lengket satu sama lain ya jadi ini aku gorengnya gak banyak-banyak kemudian jangan kita bolak-balik dulu sampai kira-kira sudah 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 ini matang ya sudah kayak kerip-kerip gitu baru kita balik ya ini sudah aku balik sudah enak ini sudah warnanya sudah berubah warna ya tinggal agak kering kita nunggu agak kering dulu bunda nanti baru kita angkat dan ini sudah semua bunda udang gorengnya tinggal nanti kita makan dengan sambal sama masih anget ya terima kasih bunda semoga bermanfaat video ini jangan lupa sekali lagi subscribe yang belum subscribe dan like juga terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati